Intro Wakil Bupati Lutara Soeb Mansur menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda penyerahan rancangan peraturan daerah Rant Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Senin 28 Juni 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Wakil Bupati Soeb menyebutkan tahun 2020 adalah tahun di mana APBD terkoreksi cukup signifikan sehubungan pandemi COVID-19 dan banjir bandang sehingga pemerintah pusat dalam penanganan COVID-19 mengeluarkan kebijakan refocusing dan realokasi APBD Soeb menjelaskan penyerahan Rant Perda Pertanggungjawaban APBD adalah Amanah Pasal 320 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pada kesempatan itu Soeb juga menyampaikan bahwa LKPD 2020 telah berhasil mendapatkan opini WTP ke-9 dari BPK Sosial di mana capaian tersebut menurutnya adalah hasil dari dukungan dan kerjasama dari DPRD dalam menjalankan fungsi check and balance-nya mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan pengelolaan keuangan daerah melalui instrumen APBD Mantan Kadis PUPR Pemda Lutra ini juga tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada lembaga legislatif tersebut atas kerjasama dan dukungannya terhadap pemerintah daerah selama ini Pada kesempatan yang sama, Soeb Mansur juga menerangkan bahwa penetapan rancangan peraturan daerah RAN PERDA tentang rencana tatar uang wilayah RT RW tahun 2021-2041 menjadi peraturan daerah PERDA rupanya masih menunggu persetujuan substansi dari Kementerian Agraria Selain RAN PERDA RT RW 2021-2041 dua RAN PERDA eksekutif lainnya yang sementara dibahas adalah RAN PERDA tentang pengelolaan air limbah domestik serta RAN PERDA tentang rencana pembangunan industri tahun 2021-2041 Kedati demikian, Pemda Lutra terus melakukan berbagai upaya untuk segera mendapatkan persetujuan tersebut